Sahabat Kompas.com Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Minggu 15 Mei 2022 bahwa pasukan Rusia berada di Jalan Buntu dalam konfliknya dengan Ukraina. Dalam pidato malamnya tersebut, pihaknya mengatakan tengah menahan serangan Rusia di timur. Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa waktu pasti akan tiba ketika rakyat Ukraina sepenuhnya memaksa Rusia untuk mengakui kekalahannya. Zelensky juga berbicara tentang Forum Ekonomi Dunia bulan ini di Davos, Swiss. Ia berharap pertemuan itu akan membantu Ukraina mengumpulkan dukungan dunia dalam rekonstruksi pasca perang di negaranya. Zelensky mengatakan serangan rudal Rusia pada Minggu 15 Mei 2022 di wilayah Lviv, penembakan Huliapil, Severodonets, Lisychanskota, dan komunitas di wilayah Donetsk akan kembali ke Rusia. Pada hari Jumat 13 Mei 2022 lalu, militer Ukraina merilis video yang menunjukkan jembatan ponton yang hancur di sungai Siversky Donetsk setelah mereka mencegah pasukan Rusia menyeberangi jalur air di timur negara itu. Dalam rekaman tersebut, militer Ukraina juga memperlihatkan kendaraan lapis baja Rusia yang rusak di dekat sungai tersebut. Brigade Infanteri Bermotor 58 mengatakan video itu menunjukkan hasil kerja Angkatan Persenjata Ukraina untuk menghentikan musuh mereka melintasi Donetsk Siversky. Sujuda roma Rакet Kulia di Lukimizi, comas, burningan rata R Funk cookie seura per Yasmen gaya-gaya Kuisik avait. Gerima Arna. Ar semua musuh alab Bueno day mahir orang-gaya udar di Fa Adriana bergadar. Janganlah unesu temes dan leku Rm kesempatan di Kempen ini di bentuk semacam. Semação bring sono mak나. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!